Intro Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadier C dilanjutkan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dalam reka ulang itu, Barada E terlihat dipertemukan langsung dengan Verdi Sambo. Detik-detik penembakan Brigadier C pun diperagakan keduanya. Di rumah dinas tersebut, para tersangka meragakan awal kedatangan mereka saat tiba di lokasi. Diawali dengan Verdi Sambo yang keluar dari mobilnya dan pengapil barang yang terjatuh. Ia kemudian masuk ke dalam TKP pembunuhan. Setelahnya, ia bertemu dengan Barada E kemudian adekan dilanjutkan oleh keduanya. Saat itu mereka melakukan komunikasi di ruang tengah sebelum mengeksekusi Brigadier C. Adekan selanjutnya diperagakan oleh Bribka RR dan Kuatma Ruf di halaman rumah. Setelah itu, Bribka Riki menemui Brigadier C yang kala itu juga berada di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Keduanya sempat melakukan komunikasi setelah itu masuk ke dalam rumah. Saat tiba di ruang tengah, Brigadier C terlihat dalam posisi menunduk dan tangannya ditelungkupkan ke depan. Brigadier C terlihat pemohon ke Barada E yang sudah membawa senjata. Hal itu terus dilakukan almarhum dalam beberapa menit hingga akhirnya ia ditembaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!